Kasus penipuan pria mengaku wanita sampai menikah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berujung damai. Langkah restoratif justis ditempu setelah pihak pelapor aluk korban mencabut perkara dan memilih menyelesaikannya secara musyawarah. Kepala Unit Reskrim Polsek Naringgul Brigadir Polisi Kepala Rituan Ependi mengatakan, kedua belah pihak sebelumnya menggelar musyawarah yang difasilitasi pihak desa setempat. Selanjutnya, para pihak membuat surat pernyataan dan permohonan untuk disampaikan ke polisi. Prinsip RJ itu kan terpenuhi rasa keadilan bagi pihak pelapor. Kalau sudah terpenuhi, ya apa boleh kata, perkara ini di RJ-kan, ujar dia. Adapun terkait status pernikahan kedua sejenis ini, ditegaskan Rituan menjadi tidak sah secara syariat agama. Namun belum diketahui apa yang menyebabkan korban akhirnya mencabut perkara tersebut hingga akhirnya menyelesaikan kasus penipuan ini secara damai. Seperti diketahui sebelumnya, seorang pria di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berinisial Aka melaporkan istrinya, ESH, ke polisi. ESH yang dinikahinya secara siri itu ternyata seorang laki-laki. Aka pun merasa tertipu karena selama ini pasangannya tersebut mengaku sebagai perempuan bernama Adinda Kansa Azahra. Kedok ESH terbongkar setelah 12 hari pernikahannya yang digelar di rumah mempelai pria di desa Wangunjaya, kecamatan Naringgul, Cianjur. Dari keterangan polisi, motif pelaku adalah ekonomi untuk memanfaatkan korban dengan meminta sejumlah uang. Aka dan ESH sendiri awalnya berkenal melalui media sosial pada tahun 2023 lalu. Selama setahun pacaran tersebut, Aka sudah kerap bertemu dengan ESH yang merupakan warga kampung Regalaega, desa Jayapura, kelurahan Cidaun, kecamatan Cianjur Selatan, Cianjur, Jawa Barat. Bahkan Aka telah membawa ESH ke rumahnya untuk bertemu keluarga. Namun selama pertemuannya tersebut, ESH alias Adinda Kansa Azahra ini kerap mengenakan pakaian wanita muslimah. ESH juga mengenakan cadar dan tampil syari. Oleh karena itu, Aka tak curiga jika ESH adalah seorang pria. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.